Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Welger Tasik Kali ini kita akan meneruskan video part kedua Yang sebelumnya sudah kita upload ya Proses pemasangan mejanin besi Nah kali ini kita akan kupas tuntas Secara pembuatan mejanin ya Dari nol sampai pemasangannya juga Sesuai janji saya kemarin Oke seperti apa pembuatannya Mari kita simak langsung Ini adalah proyek luar kota Jadi akan kita persiapkan semuanya dari bengkel Ukurannya seperti ini ya Yang tertulis pada gambar Setiap proyek ataupun tempat Pasti ukurannya akan berbeda-beda Jadi jangan jadikan patokan ukuran ini Buat pekerjaan yang lain Ini adalah bahan besi yang akan kita gunakan Terdiri dari besi hollow ukuran 5x10, 4x8, dan 4x6 Pertama-tama yang akan kita buat Yaitu frame sisian Atau rangka luar dari mejaninnya Isinya kita menggunakan besi hollow 5x10 dengan ketebalan 2mm Seperti biasa kita potong Disini kita menggunakan gerinda tangan Dengan mata gerinda cutting yang tipis Terserah teman-teman ya Mau pakai cara apa pemotongannya Mau pakai gergaji tangan Ataupun mesin cut off Kami disini lebih suka menggunakan gerinda tangan Selain hasilnya lebih presisi Pemakaian daya listiknya pun Lumayan sedikit berkurang dari mesin cut off Rencana untuk rangka mejanin ini Akan kita buat knockdown ya Atau bongkar pasang Ada beberapa faktor yang membuat kita Memutuskan untuk membuat rangka bongkar pasang Yang pertama jarak yang jauh Atau ukuran yang terlalu besar ya Supaya dapat mempermudah pengiriman barang Dan kemudian daya listik yang kurang Ketika pemasangan di lokasi Intinya kita buat simple Terus pemasangan cepat Dan yang terpenting adalah kuat Itu pasti kita akan prioritaskan Untuk segi kekuatannya Apalagi rencana mejanin ini Buat untuk orang dewasa ya Jadi harus lebih kuat dan kokoh Sistem penyambungan antara holo dengan holonya Kita menggunakan besi siku 4 cm Dengan ketebalan 2 mm Yang nanti diletakkan pada setiap pojokan Antara pertemuan holo dengan holo Jadi sistemnya sebelah di last pull Dan sebelahnya lagi Nanti kita skrup Menggunakan skrup drilling 2 cm Dan jangan lupa tadi Dibolongi terlebih dahulu Supaya langsung nancap ke bagian holonya Kita persiapkan bracket siku Untuk penyambungan antara holonya Disini kita memerlukan lumayan banyak juga ya Jadi kita buat sesukupnya Sesuai dengan sudutan-sudutan Pada rencana rangka mejanin ini Sebelumnya kita kasih lubang dahulu ya Untuk proses penyokrupannya nanti Oke selanjutnya kita ukur Dan bagi jarak ya Untuk pemasangan jari-jari tengah Sebelumnya kita pasang dulu Bagian preamp terakhir Kita pasang menggunakan besi siku Yang sudah kita buat tadi Nanti kita bisa last pull ya Kita skrup dulu untuk proses penyetelannya Nah disini kita akan buat lubang Untuk pemasangan baut dinabol Di bagian luar Kita buat lubang kotak seperti ini Lebih besar gak apa-apa juga Yang penting kunci bisa leluasa masuk Untuk proses pengencangan bautnya nanti Dan untuk bagian dalamnya kita bor Sesuai dengan ukuran baut dinabolnya Kita menggunakan baut 12 ya Seperti ini hasilnya ya teman-teman Jadi kita persiapkan untuk proses pemasangan bautnya Dan selanjutnya kita pasang semua bracket Pada garis yang sudah kita ukur tadi ya Ini untuk penyambungan jari-jari tengah Jadi kita pasang dulu bracket-bracketnya Seperti ini kita last pull Oke sudah siap Kita tinggal langsung skrup aja ya Kita pasang Oke selanjutnya kita akan buat jari-jari tengah Atau palang tengah ya Disini kita menggunakan besi hollow 4x8 Untuk kalang-palang tengahnya ya Kenapa ukuran holonya lebih kecil dari besi frame luar tadi ya Yang 5x10 Karena rencana mejenin ini Akan kita pelapon agak masuk ke dalam Dan nempelnya itu di bagian besi 4x8 ini Jadi pemasangan jari-jari hollow ini Kita buat rata atas aja Untuk pantai kayu nanti Sehingga menyesalkan 1 cm dari frame luar Untuk pemasangan pelapon nanti Oke selanjutnya kita akan persiapkan jari-jari tengahnya Ini untuk palang-palangnya ya Kita potong sama menggunakan besi hollow 4x8 Kita last cantum-cantum aja dulu ya Supaya tidak lari kemana-mana Jadi kita last aja dulu Nanti itu bisa kita buka ya Setelah pemasangan bracket siku-sikunya Dan ini adalah proses pemasangan siku-sikunya Lumayan banyak ya Di setiap sudutan itu kita buat Atau kita last siku-siku ini Dan kemudian kita langsung scrub saja Agar langsung setel Oke teman-teman selanjutnya kita akan buat pagar pengaman untuk mejanin atasnya ya Kita buat dua muka bagian depan dan juga bagian samping Kita buat pola seperti ini ya Ini adalah pola jik-jik yang akan kita coba untuk pagarnya Dan besi hollow yang kita gunakan untuk pagar mejanin ini yaitu besi hollow 4x4 Untuk jari-jarinya kita menggunakan besi dari 1,5 x 1,5 cm Kita rangkai terlebih dahulu pagar mejaninnya Kita last semua sudutan-sudutan seperti ini ya Kita kunci Dan kita ukuran diagonal Dan nanti pemasangannya enak dan presisi Dan kita pasang juga polanya ya Seperti ini polanya pola jik-jik Kita menggunakan besi hollow 1,5 x 1,5 cm Untuk pola jik-jiknya Oke sudah beres Kita setel bagian pagar depannya Dan juga kita setel juga yang bagian pagar sampingnya seperti ini Setelah beres tinggal kita finishing pagarnya Oke teman-teman selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan rangka anak tangganya Ini kita menggunakan besi hollow 4x6 untuk rangka tangganya Kita last semua bagian-bagian sambungan ini ya Biar lebih mudah ya teman-teman Disini kita menggunakan siku magnet dari Daiden ya Jadi untuk proses pengelasan seperti ini Sangatlah cocok untuk penggunaan siku magnet ini Selanjutnya kita akan mulai rangka ya Untuk pemasangan jari-jari tengah atau rangka dalamnya Untuk ginis hollow yang kita gunakan yaitu galapanis juga Ukurannya 1,5 x 3 cm Seperti ini ya Dengan ketebalan 1 mm Langka ini juga sekaligus fungsi untuk pemasangan papan nanti ya Papan untuk pijakan tangganya Kita buat dari blok bor yang nantinya juga dilaminasi dengan kertas hit Selanjutnya kita akan membuat rangka anak tangga Sekaligus rangka yang dipungsikan untuk laci-laci ya Karena sesuai permintaan konsumen Di bawah tangga-tangganya itu Pengen dikasih laci-laci Rencana dibuat yaitu 2 laci Di bagian anak tangga pertama Dan anak tangga yang kedua Rangka laci ini kita menggunakan hollow Ukuran 4 x 4 cm Kedepalan 1 mm Seperti biasa kita rangkai dan las terlebih dahulu Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya sarankan untuk pencet tombol subscribe Serta nyalakan juga tombol loncengnya Agar kami makin semangat berbagi informasi dan inspirasi Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa kita setting dulu ya Ini untuk dudukan rel laci-nya Kita setting yang atas dan bawahnya Selanjutnya kita akan buat dan persiapkan Untuk tijakan anak tangganya Di sini kita menggunakan Kayu multi-plake atau blockboard Yang 18 mm Yang selanjutnya kita akan laminasi Dengan kertasip Kita persiapkan dan kita potong Kertasip sesuai dengan kebutuhan Untuk tipe, motif, atau informasi-informasi Tentang kertasip Bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi ya Ataupun untuk spesifikasi dari mejanin ini Silahkan langsung aja lihat di kolom deskripsi Untuk penggunaan kertasip ini sangatlah mudah Jadi teman-teman bisa langsung praktekan di rumah Layu blockboard ini kita laminasi dengan dua muka Yang depan dan belakang Dua-duanya juga terekspos Pasti kelihatan nanti Jadi kita laminasi aja semuanya depan belakang Oke teman-teman Sudah jadi ya Ini laminasinya seperti ini Oke teman-teman selanjutnya kita masuk ke tahap akhir Yaitu pemasangan Kita pasang di lokasi langsung Ini yang akan kita pasang pertama Yaitu anak tangga Dengan fungsinya untuk kaci ya Ini anak tangga pertama dan kedua Kita bor untuk pemasangannya Kita bor ke bawah memakai piser dan juga bor ke dinding temboknya Bisa menggunakan piser ataupun paku Dan selanjutnya kita pasang rak tangga yang terakhir Kita bagi menjadi dua bagian Yang rak tangga berfungsi dengan laci dan juga rak tangga yang ke atas seperti ini Pemasangannya kita menggunakan paku beton Bisa teman-teman pakai apa aja Bisa menggunakan dinapo, piser ataupun paku beton Di sini kita menggunakan paku beton juga sudah sangat kuat ya Seperti ini kita paku ke bagian dinding Dan kemudian kita timbang untuk pemasangan langkanya Atau untuk pihangnya kita timbang atau kita ratakan semuanya ya Kemudian garis kelilingnya seperti ini Setelah itu kita potong pihang ya Sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi Terlebih dahulu kita buat dulu bracketnya Kita buat bracketnya dari bagian potongan tiangnya Pemasangan tiang ini kita tempel di bagian bawah keramik Kita piser Juga di bagian samping tangga mejaninnya kita sepruk Selanjutnya kita pasang juga bagian-bagian dari rangka mejaninnya Atau dari rangka premnya kita pasang satu persatu sesuai dengan letak dan posisi yang sudah kita rencanakan sebelumnya Penempelan prem kesisian tembok kita menggunakan skrup dinapo 12 cm Dengan panjang 7 cm Tergantung kekuatan temboknya ya Kalau misalkan temboknya kuat Bisa menggunakan yang panjangnya 5 cm Tapi yang lebih bagus kita menggunakan yang panjang 7 cm ya Lebih panjang juga lebih bagus itu untuk menambah kekuatannya Tipe rangka mejanin yang bongkar pasang ini sangatlah cocok ya Buat kalian yang suka pindah-pindah tempat Atau suatu saat apabila kalian mau beli rumah atau pindah tempat Bisa dibongkar lagi untuk ditempatkan ke tempat yang baru Dan kalaupun ukurannya kurang atau lebih di suatu saat untuk pindah Bisa kita memotongnya ataupun menambahnya Dan selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan pelapon Kita menggunakan kayu kripek yang ukuran 3 mm untuk pelaponnya Dan jangan lupa kita kasih lubang untuk lampu download nanti ya Dan kemudian untuk lantai atasnya kita menggunakan kayu blokpor 18 mm Penempelannya kita menggunakan skrup drilling yang ukuran 3 cm Yang langsung menancap ke bagian frame hollow Oke setelah lantainya terpasang Kita pasang juga pagarnya yang sudah kita setel tadi di bengkel Kita tinggal skrupnya Dan untuk and railingnya sudah saya upload duluan ya kemarin Jadi silahkan untuk cek cara pemasangan atau penambahan railing dengan kombinasi kertas ship Untuk lantai mejaninnya disini kita akan menggunakan kayu parket atau vinil ya Ya mirip-mirip parket atau sejenis lantai kayu Untuk pemasangan vinil seperti ini Alas dasarnya harus memakai pom ya Atau kertas pom seperti ini Funksinya agar nanti tidak berisi ketika diinjak Pemasangannya juga sangat mudah Ini seperti pemasangan puzzle Kita tinggal menyusunnya dengan posisi jik-jik Seperti pemasangan bata Untuk bagian sisian laminatnya Nanti kita akan skrup sekelilingnya Supaya tidak bergeser kemana-mana ya Skrupnya bisa menggunakan skrup drilling ataupun skrup biasa Soalnya kan itu langsung lancap ke papan blockboardnya Jadi agak lunak Oke teman-teman seperti ini ya Pemasangan dari lantai pinilnya Dan juga udah kita skrup juga Ini bagian skrupnya Untuk menutupi bagian skrup ini Nanti kita akan lapisi dengan lapisan edging Seperti biasa kita memakai Double tip 3M ya Karena kualitasnya yang sangat bagus Rekatnya yang sangat kuat Ini kita menggunakan skrip berbahan PPC Atau disebut juga dengan edging Bahan PPC yang sangat lentur Jadi baik untuk di aplikasikan ke berbagai macam media Seperti interior Hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk pemasangan edgingnya Kita pasang di sisiannya Oke selanjutnya kita akan masuk ke tahap Pemasangan papan dari anak tangganya Kita mulai dari atas Pemasangan papannya Kita menggunakan papan multiplek 18mm Yang dilapisi dengan kertasif Dan untuk motifnya silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi Lengkap dengan link pembeliannya juga Pemasangannya kita skrup dari belakang Menggunakan skrup baja Seperti ini yang sudah kita buat tadi ya Rangkanya jadi Kita tinggal skrup aja di bagian rangkanya Langsung tembus ke bagian kapan multipleknya Oke selanjutnya kita masuk ke pemasangan laci pada anak tangganya Kita pasang laci yang anak tangga pertama yang besar Dan kemudian laci yang kedua yang agak kecil ya Sebelumnya sudah kita install Jadi tinggal memasukkannya saja pada bagian relasinya Dan ini tahap yang terakhir ya teman-teman Yaitu pemasangan Atau laminasi pelaponnya Menggunakan kertasif Seperti ini pemasangannya Dan Alhamdulillah pemasangannya sudah beres ya Atau sudah selesai teman-teman Jadi seperti ini Kerjaan kami Semoga dapat menginspirasi kalian Dari pembuatan mejanin ini Mejanin ini dibuat untuk orang dewasa ya teman-teman Yang uploadan pertama kan saya buat untuk anak-anak Tetapi dari segi kekuatan dan instalasinya Sama saja kita prioritaskan untuk kekuatannya Untuk dinaiki 3-4 orang dewasa juga Insya Allah kuat Kebetulan tim pemasangan kami ada 4 orang di lokasi Jadi bisa langsung tes untuk kekuatannya Mereka coba menaiki mejaninnya Dan Alhamdulillah sangat kuat Jadi tidak terlalu khawatir untuk hal itu ya Mungkin sampai disini teman-teman Terima kasih sudah menonton Cukup sekian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya